Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel TJJ Review Di kesempatan video kali ini saya akan mencoba sebuah perkakas yang agak unik Bentuknya seperti ini, ini bukan sisi rambut ya rekan-rekan ya Ini adalah sebuah kontur gauk ataupun duplikator ruler Ini digunakan untuk menduplikasi sebuah bentuk ke benda yang lain Nanti kita akan cek seperti apa kualitasnya Ini saya dapat harganya Rp. 26.000 di toko online Kebetulan dapat harga yang agak murah kemarin Terus nanti kita akan cek saja ya rekan-rekan ya Dan nanti kita aplikasikan bagaimana sih cara menggunakan dari duplikator ruler seperti ini Oke langsung saja ya rekan-rekan ya, kita coba ini untuk alatnya Oke rekan-rekan kita akan segera mulai untuk videonya Ini untuk barangnya Ya disini sih tertulis kontur profile copy gauk duplikator with marking tools 5 inch Panjang sekali rekan-rekan namanya Kita sebut duplikator aja lah ya Yang lebih gampang Oke kita lihat sekarang ini dari bahannya Yang pertama ini adalah bodi-bodinya ini adalah plastik semua rekan-rekan ya Yang warna biru dan hitam ini semuanya plastik Bagian siripnya juga plastik Ini ada rulernya 1-13 kemudian 1-5 inch Kurang lebih seperti itu Selanjutnya Ini untuk bagian siripnya bisa kita dorong ke bawah seperti ini Nanti bisa mengikuti dari bentuk benda yang akan kita duplikat untuk polanya Untuk lebar keseluruhan adalah 10 cm ya rekan-rekan ya Nah ini untuk tebalnya 1,6 Kurang lebih singkat saja ya Untuk pengenalan dari bodi dan kualitasnya sih lumayan oke Sekarang kita akan tunjukkan untuk cara pemakaiannya ya rekan-rekan ya Biasanya kalau kita pasang keramik seperti ini Ada pipa ataupun ada bentuk yang lebih keluar modelnya seperti ini Jadi kita harus membentuk coakan Tapi kalau kita buat coakan Biasanya nanti ada sisa rongga yang harus kita tutup dengan semen lagi Tapi jika dengan menggunakan duplikator seperti ini Kita bisa membentuk nanti mengikuti dari pola bendanya Ini tinggal kita pasang seperti ini dan kita dorong saja Nah seperti ini Ini yang sudah akan mengikuti bentuk dari benda yang akan kita duplikat untuk polanya Nah seperti ini ya Ini kalau sudah tinggal kita tarik saja Dan polanya sudah akan terbentuk di duplikator ini Nah seperti ini ya Untuk bentuknya sudah sama persis dengan bagian pipa tersebut Dan ini tinggal kita ukur saja dari posisi samping supaya nanti ukurannya sama dengan keramiknya Kita ukur ya tadi 7 lebih sedikit Kemudian tinggal kita pasang untuk duplikatornya tadi Kita pasang pada posisinya seperti ini Dan kita tinggal marking atau membentuk menggunakan pensil seperti ini Mengikuti dari pola yang sudah terbentuk di duplikatornya Nah seperti ini Kita bentuk dulu Nah ini kita perjelas ya rekan-rekan ya Bentuknya jadi seperti ini Sekarang tinggal kita cowak menggunakan gerinda tangan saja Seperti ini menggunakan mata keramik Saya menggunakan mata keramik yang model turbo Supaya hasilnya lebih bagus dan tidak terlalu gumpil-gumpil ya rekan-rekan ya Oke kita akan kerjakan sampai selesai dulu ya rekan-rekan Supaya nanti kita bisa lihat hasilnya apakah sama atau tidak Kita selesaikan nanti untuk pembuatan cowakan ini Mengikuti dari pola yang sudah kita buat menggunakan duplikator tadi Nah setelah itu kita tinggal merapikan sisi kanan dan sisi kiri Nah seperti ini rekan-rekan ya Kita bisa menghaluskan untuk sisi tepinya Supaya lebih rapi dan nanti saat dipasang bisa lebih oke Bentuknya seperti ini rekan-rekan sudah selesai untuk pembuatan polanya Selanjutnya kita akan samakan dulu apakah benar sesuai atau tidak dengan yang di duplikator Seperti ini sudah oke ya sudah sama persis Selanjutnya tinggal kita coba di lokasi yang akan kita pasang keramik seperti ini Kita tinggal dorong saja dan sudah rapat untuk posisi keramik dan dindingnya Tidak tersisa celah seperti jika kita membuat cowakan standar dan ini bisa lebih rapi Sekarang kita akan coba untuk di bagian kayu seperti ini ya rekan-rekan ya Jika kita akan memerlukan pertemuan seperti ini Nah ini untuk pembuatan cowakan ini agak susah Kita bisa menggunakan duplikator Kita tinggal dorong saja seperti ini Akan membentuk dari kontur atau pola yang akan kita duplikat Kemudian tinggal kita aplikasikan di bagian kayunya Seperti ini ya kita paskan dulu Kemudian kita buat marking mengikuti dari pola yang sudah terbuat di duplikator Nah kita perjelas dulu untuk gambarnya Setelah itu tinggal kita potong untuk kayunya Untuk pemotongan kayu rekan-rekan bisa menggunakan model gergaji benso seperti ini Ataupun menggunakan gergaji jigsaw juga tidak apa-apa Oke rekan-rekan seperti ini sudah selesai untuk pembuatan pola di kayu yang akan kita pertemukan Kita akan tes untuk dengan duplikatornya di sisi sebelah kiri Nah ini tinggal kita balik saja dan kita sesuaikan Nah ini sudah pas ya rekan-rekan ya Sekarang tinggal kita pasang untuk pertemuannya ini Nah ini tinggal kita rapatkan Dan pastinya sudah sama persis antara dua kayu ini Nah seperti ini rekan-rekan Jadi lebih simple dan lebih cepat dalam kita membuat polanya Dan tentu saja hasilnya lebih presisi Daripada kita harus mengira-ngira bentuk dari kontur atau polanya tersebut Oke rekan-rekan tadi sudah kita coba ya Untuk alat duplikator ruler seperti ini Secara umum alat ini bagus ya rekan-rekan ya Bisa kita gunakan dan hasilnya juga memuaskan menurut saya Jadi bisa membantu kita menentukan pola yang akan kita pasang Dengan bantuan alat ini kita bisa lebih cepat untuk menentukan pola Supaya nanti bisa bertemu dengan pas di kontur yang tidak teratur Jadi ini sangat membantu sekali Dan memang untuk alat ini harganya juga tidak terlalu mahal ya rekan-rekan ya Maksudnya masih worth it dengan harga 26 ribu Kita bisa beli alat seperti ini yang lebarnya 5 inch Buat rekan-rekan yang mungkin memerlukan permukaan yang lebih panjang Atau mau membuat pola yang lebih panjang untuk konturnya Rekan-rekan bisa membeli yang lebih panjang lagi Itu ada di toko online Cuma memang harganya juga lebih mahal lagi Jadi memang sesuai lah ya rekan-rekan ya dengan ukurannya Kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan Untuk review kita kali ini singkat saja Yang penting saya bisa mengenalkan alat ini buat rekan-rekan sekalian Siapa tahu rekan-rekan lagi membutuhkan alat untuk membuat suatu pola yang lebih cepat Dan bisa membuat praktis pekerjaan kita Bisa mempercepat pekerjaan kita Dan hasilnya juga lebih memuaskan Oke rekan-rekan ya Kurang lebih seperti itu untuk video kali ini Semoga dapat bermanfaat buat rekan-rekan sekalian Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Jangan lupa yang belum subscribe Diklik dulu tombol subscribe-nya Yang suka dengan video ini silahkan klik like Yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel TGC Review Terima kasih dan tetap semangat Terima kasih telah menonton !